Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Om Gaijin oke teman-teman kali ini aku mau bahas itu teman-teman yang lagi viral di media-media ya tentang ikan lele yang ada itu pada bintik-bintik putihnya itu yang dikatakan cacing itu teman-teman jadi gini teman-teman jadi lele itu mungkin ya yang dibeli oleh orang itu adalah lele yang udah nggak sehat teman-teman jadi kalau lele yang sehat itu pasti nggak ada yang namanya bintik-bintik nggak semua waktu dibeli orang itu mungkin ia udah mendapati dari awal mungkin diambil dari kolam itu udah lele yang pertama udah terkena penyakit lalu dijual di pasar ya lalu kebeli oleh si konsumen itu dan akhirnya waktu dibela sampai di rumah terdapat bintik-bintik putih seperti yang ada di video kemarin teman-teman itu namanya kalau di kesehatan itu namanya adalah white spot itu nggak akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia teman-teman nah ini teman-teman aku bahas disini nah oke teman-teman jadi nggak semua ya ikan lele itu berpenyakitan jadi kalau kalian beli ikan lele itu misalnya ya teman-teman jadi ciri-ciri ikan penyakitannya itu udah bisa dilihat dari warna ikannya ya jadi kalau warnanya ikannya itu kuning ikan yang terkena penyakit kuning itu ya kami sendiri juga nggak akan bisa ngejual si ikan-ikan itu karena ikan udah berpenyakitan ya kalau ikan warnanya kuning tapi kalau ikan lele yang sehat itu warnanya hitam teman-teman nah jadi pengaruhnya itu dari segi makanan juga ya dari segi makanan juga berpengaruh jadi kalau makanya kenapa sih kami disini itu menggunakan full pellet teman-teman jadi full pellet itu udah ketahuan kalau si ikan-ikannya itu sehat ya karena diproses pelletnya itu diproses dengan teknologi yang canggih modern higienis dan cara pemeliharaannya juga disini itu juga menggunakan air yang bersih higienis juga teman-teman jadi kami nggak pernah pakai yang namanya itu ya apa makanan alternatif seperti bangkai-bangkai gitu disini non seperti itu jadi mungkin yang ikan-ikan yang seperti penyakitan yang ada di foto kemarin itu ya terkena mungkin dari segi makanan juga mungkin dia udah menggunakan makanan-makanan yang buruk ya teman-teman ya itu pengaruhnya disitu teman-teman jadi gini teman-teman jadi aku tadi lihat dari harian kompas itu jadi bintik putih pada ikan lele itu bukan cacing teman-teman itu melainkan jenis protozoa bintik putih itu namanya kistaparasit protozoa kistaparasit protozoa pada ikan lele berjenis iktipopirus multifilis atau dikenal sebagai penyakit white spot gitu teman-teman penyakit tersebut tidak menular ke manusia atau bersifat zonis itu tidak akan menular ke manusia teman-teman tapi ya itu nanti akan membuat si pengkonsumsi dagingnya akan merasa jijik ya karena ya masa sih masa daging ikan lele ada bintik-bintiknya itu di dalamnya ya orangnya nanti mirahnya akan seperti cacing atau gimana gitu dan itu nanti akan mati teman-teman pada pemanasan suhu tinggi artinya itu di ikan dimasak sampai matang ya hanya memang konsumen ada yang merasa jijik dan kurang nyaman memakannya kira-kira seperti itu nah jadi kalau budidayanya itu benar terus kasih pakannya itu benar gak akan terjadi yang namanya itu teman-teman parasit-parasit seperti itu gak akan terjadi ya oke teman-teman itu tadi tentang parasit parasit yang menyerang si ikan lele ya jadi kenapa sih budidaya kami itu semuanya di sini nah ini kolam ratusan kolam ini semuanya full pallet itu kami bertujuan menjaga kualitas si daging teman-teman kualitas si ikan lele nya supaya gak ada yang namanya elele-lele yang seperti itu jadi dari jenis makanannya ada kami perhatikan cara budidayanya juga diperhatikan teman-teman pakai air bersih pakai air kocoran yang kontinu setiap hari nah ini akan membuat si kualitas ikan lele itu akan mendapatkan kualitas daging yang sangat enak teman-teman beda dengan yang ya dikasih makan asal-asalan yang penting bisa panen seperti ya dikasih makan iya yang seperti itulah teman-teman makanya kami di sini walaupun kami untung tipis teman-teman untungnya tipis kami kehigienisan itu tetap terjaga teman-teman karena kami menggunakan full pallet semua ya di sini nah jadi menghindari yang namanya ya seperti itulah teman-teman ada penyakit-penyakit cacing lah apa gimana itu tadi yang bikin konsumen itu jadi jijik ya kami nah jadi pembudidaya juga konsumen juga sama-sama enak teman-teman nah oke teman-teman jadi kira-kira seperti itu asal mula si parasit atau cacing itu ya mungkin dari kualitas pakan yang udah gak bener dari awalnya ya dan cara budidaya kami tuh seperti ini teman-teman nah air yang kontinu nah itu seperti itu air yang mengalir terus full pakannya juga full pallet teman-teman walaupun kami ini untungnya tipis gak masalah yang penting kami pakai pakan yang higienis teman-teman misalnya seperti ini ini kami full pallet bener teman-teman ini semua yang ada di kantong di blong-blong seperti ini ini semuanya pallet jadi kami para petam ini juga punya tanggung jawab terhadap kesehatan para konsumen ya teman-teman ya ini gak melulu diuntung ya jadi semua itu diperhatikan kebersihan dijaga supaya gak terjadi ikan yang ya seperti itu cacingan bagaimana jadi ikan yang udah gak sehat itu udah terlihat teman-teman jadi dari warna misalnya terkena warna kuning gitu ya itu itu juga ikan juga gak akan bertahan lama teman-teman itu pasti akan mati nah kira-kira seperti itu teman-teman oke teman-teman gitu aja penjelasan dari ku jangan lupa kalian subscribe dan pantungi terus channel Om Gwe Jin sampai jumpa dan selamat menikmati